Selamat pagi, hari ini kita masih pada materi pembuatan struktur organisasi kelas. Jika kemarin kita menggunakan fasilitas smart art, untuk hari ini kita akan menggunakan fasilitas shapes ya. Menggunakan fasilitas shapes. Oh iya, Miss akan mengingatkan kalian, untuk kemarin kita pembuatan smart art pada Microsoft PowerPoint ya. Nah, apa sih ini sebedanya pembuatan smart art di PowerPoint dan pembuatannya di Microsoft Word? Misalkan tunjukkan ya perbedaannya, disini. Nah, untuk pembuatan di Microsoft PowerPoint bisa kita lihat, di slide-nya, kalau ini slide judul, nah yang ini slide isi. Nah, di slide isi ini sudah ditampilkan banyak sekali fasilitas-fasilitas. Selain smart art, ya ada table, ada chart, dan yang lainnya ini, bisa langsung kalian klik saja. Nanti akan muncul konten-kontennya, seperti itu. Nah, ini perbedaannya di Microsoft PowerPoint. Sedangkan, kalau di Microsoft Word, bisa kalian lihat disini, untuk di Microsoft Word, kita buka blank dokumen dulu. Nah, di Microsoft Word, untuk slide-nya, dia kosong, tidak tersedia fasilitas-fasilitas seperti di PowerPoint. Bisa kita lihat ini, sama-sama blank space atau kertas kosong, ya tampilan kertas kosong. Namun, kalau di PowerPoint, sudah terarah nih, sudah ada konten-kontennya, tinggal kita klik saja. Namun, untuk di Microsoft Word, masih kosong. Ya, jadi kita manual ke menu insert disini. Di menu, ya, di tab menu. Nah, disini bisa kita cari, ada smart art. Namun, di PowerPoint pun juga bisa, kita langsung klik di menu insert-nya juga. Ya, disini juga ada smart art. Disini ada smart art, dan disini juga ada smart art. Jadi, untuk di PowerPoint, seperti ada shortcut-nya atau jalan pintasnya, ya. Namun, kalau di Word, berbeda. Kita harus ke menu insert dulu. Itu ya, perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembuatan struktur organisasi kelas menggunakan aplikasi Word. Ya, bisa kita lihat. Menggunakan aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, ialah, kita akan memasukkan shapes. Jika kemarin kita sudah menggunakan smart art, kita sekarang menggunakan shapes. Ya, lebih ribet lagi menggunakan shapes, ya, ketimbang smart art. Kalau smart art, bisa kita lihat, sudah banyak sekali desainnya. Jadi, kita tinggal mengisinya dengan teks-teks saja. Tuh, tinggal kita isi tulisan-tulisannya saja. Namun, untuk shapes, kita mengisinya secara manual. Ya, bisa kita lihat disini. Kita pilih insert dari menu, tab menu. Ini namanya tab menu, panjang ini. Kita pilih insert, lalu pilih shapes. Biasa menggunakan rectangle, ya, bentuk rectangle. Jangan lupa kita tulis dulu judulnya. Struktur organisasi kelas. Tulisannya kita perbesar. Fontnya kita besarkan. Nah, seperti ini. Kita enter. Sekarang kita memasukkan fasilitas shapes, yaitu rectangle. Nah, kita buat sebesar ini. Seperti ini ya. Sebesar ini. Jika ingin memasukkan bentuk yang sama, kita harus wajib mengklik lagi menu insert dan shapes. Dan kembali mengklik bentuk rectangle. Ya. Tapi, jika kalian tidak ingin ribet, ya, bisa kalian copy saja seperti ini. Jalan pintasnya ialah di-copy saja. Kita klik kiri, lalu klik kanan. Copy. Kita klik sembarang, kita klik kanan. Paste. Pilih yang ini. Keep source formatting. Nah, seperti ini. Bisa kita ulangi kembali. Klik kanan. Nah, sekali lagi bisa kita... Ini kita kecilkan saja. Ukurannya seperti ini. Kecilkan saja ukurannya. Nah. Kita paste lagi. Kita kecilkan dulu, baru kita sediajarkan. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jika di smart art, itu kan kita sudah tinggal langsung mengisi tekstnya saja. Tapi kalau untuk shapes, kita harus mengisinya secara manual. Dengan apa? Kita klik mouse kita pada kanan. Yes. Klik kanan. Di sini ada tulisan add text. Add text. Ini artinya adalah memasukkan tekst. Atau tulisan. Nah, sudah muncul nih ya. Yang kedip-kedip ini namanya kursor. Kalian sudah muncul di situ. Nah, ukurannya bisa kita ubah. Di sini. Ya. Kita ubah ukurannya. Miss mau pakai ukuran 18. Lalu, tinggal kita isi tekstnya. Kedua kelas. Nah, seperti ini. Untuk mengisi yang lain pun juga sama. Seperti itu. Kita klik gambarnya dulu. Klik kiri gambarnya. Eh, klik kanan gambarnya. Lalu, klik kiri. Add text. Kita ganti fontnya. Jadi, 18. Lalu. Wakil Ketua Kelas. Wakil Ketua Kelas kita taruh di sini. Dah. Seperti itu. Wakil Ketua Kelas. Oke. Nah, seperti ini. Sudah hampir selesai. Ini tinggal kita isi saja. Jangan lupa fontnya. Kita ganti. Oke. 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 Nah, seperti ini. Ini adalah contoh pembuatan dari struktur organisasi kelas menggunakan fasilitas shapes. Nah, kita bisa membuat kerangkanya, ya. Kerangkanya. Garis-garis penghubung dari shapes-nya. Menggunakan line. Nah. Jadi, dari shapes kita pilih yang line. Kita tarik garis seperti ini. Sebentar. There is a mistake. Nah. Kita bisa tarik garis. Gambar garisnya seperti ini. Hup. Ini bisa kita pindahkan. Sejajarkan. Nah, ini kan garisnya dia tipis sekali. Mis, bagaimana cara mempertebalnya? Kita klik kiri dulu ini. Lalu klik kanan. Kita pilih outline. Nah, di outline ini kita pilih yang weight. Nah, disinilah kita bisa mengganti ketebalannya. Mis, mau pilih yang ketiga saja. Bisa dilihat kan? Nah, seperti itu. Lalu kita ulangi lagi. Untuk yang bagian sini. Satu persatu. Kita ganti dulu. Kek kiri lalu klik kanan. Nah. Bisa kita masukkan kembali. Insert. Shapes. Nah, seperti ini. Outline. Weight. 3pt. Nah, seperti inilah bentuk dari struktur organisasi kelas kita harus menggunakan fasilitas shapes ya. Kita membuatnya secara manual nak. Kalau menggunakan smart art sudah ada shapes-shapesnya. Terus tinggal kita masukkan saja kata-katanya. Namun, kalau menggunakan fasilitas shapes kita harus manual. Kita gambar dulu. Kita sejajarkan dulu. Kita paskan dulu. Seperti itu. Berbeda dengan smart art. Jadi, bagaimana menurut kalian? Lebih mudah menggunakan smart art atau menggunakan shapes? Kalian bisa komentar ya di classroom kalian ya, mengenai pendapat kalian ya. Bagaimana mudahnya menggunakan smart art atau lebih mudah menggunakan fasilitas shapes. Nah, itu saja. Praktik untuk hari ini. Jangan lupa ya, kalian kumpulkan atau disubmit hasil kerja kalian di classroom ya, masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.